Ruzdi Kita tenangin dia Kita kasih pengertian Dan kita ajak dia pulang karena dia harus ganti baju Pas kita perjalanan pulang Meninggalkan tempat usahanya Ibu Surti Tiba tiba Ruzdi Siapa Ruzdi Yang mana yang ini Oh yang ini Ruzdi itu pegawainya Ibu Surti Makanya begitu dia ketemu Ruzdi Dia berharap Ruzdi ini tahu sesuatu tentang Mas Angga Yang ikan tadi tempat ikan tadi Oh ini Yaudah kita turun aja kalau gitu langsung Yuk kita samperin nanti ya Buru-buru mobil kita berhentikan Kita langsung lari menuju ke tempatnya Mas Ruzdi Ayo kejar kejar Ayo kejar dong Mas Ruzdi Mas Ruzdi Mas Ruzdi Mas Ruzdi Mas Ruzdi Mas Ruzdi ini kerja sama Mertuanya Mas Angga Mas Ruzdi Mas Ruzdi Mas mau tanya Mas tau gak Mas tau gak dimana keberadaannya Mas Angga? Karena udah lama banget Mas Angga ini kan udah Mas Ruzdi Mas Ruzdi Mas Ruzdi Mas Ruzdi Mas sebenernya ada apa? Mas kan cuma bantuin aja gak apa-apa dong Mas Ruzdi Mas saya gak bisa bener Gak bisa kenapa Kita disini tujuannya cuma ingin membantu Mbak Liapin ketemu sama suami dan anaknya Sudah 9 bulan loh Mas Sebenernya segini saya sebenernya gak enak Saya kan udah dipesanin sama Pak Surti Mas Ruzdi Loh jangan kasih tau siapa-siapa tentang masalahan gak Loh Loh kenapa emang gak perlu diomongin Kenapa? Coba apa ceritanya Saya jujur aja nih gak enak deh ada apa nih begini Yaudah kalau itu gak memperdua sama saya bisa Kalau gitu gak ada tanpa kamera gimana Hah? Oke oke tapi tanpa ada kamera begini Yaudah kita gak memperdua aja kalau itu Tolong jangan kasih tau siapapun kok saya membucorkan ini Oh gitu udah lama tinggal disana Mas Terakhir sih saya lihat disitu gak tau udah lama Terakhir tuh kapan Mas? Ya beberapa bulan yang lalu lah Beberapa bulan yang lalu Mas Desara ya Di daerah mana Mas Tumanya Agi? Saya kurang begitu paham Pasti tau ya si... Ya mungkin dia tuh tau si dia aja tau Bali ya tau ya Oke Mas kalau gitu Gak ada informasi yang lain lagi Mas Madal Dimana suami saya dimana Iya jadi Mas Tursi tadi Bilang kalau ternyata Angga ini selama ini tinggal di tempatnya Anggi Apa? Ya itu kakaknya Kamu tanya Kok bisa disana? Kamu gak sempat sama Anggi? Ya udah tanya tapi gak ada Ya makanya aku sempat tanya juga Kok keluarganya begitu kenapa? Gak tau keluarganya itu jatuh sama saya Iya anaknya Mbak Caca juga disitu Kok Mas Embalik gak bilang sama saya Kalau anak saya nya disitu Kita juga bingung kenapa Mas ada orang tua seperti itu Padahal kan pendekan kalian udah lama juga 6 tahun 6 tahun itu lama loh Ayo Mas ke tempat Anggi Ayo Mas Tempatnya Anggi langsung ini? Iya Mas Mbak tau tempatnya rumahnya tau Tau Mas 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 sampai rumahnya Anggi Itu mah rumahnya Mbak Sebelumnya hubungan gua sama Anggi baik ya? Ya gitu lah keluarganya sama saya tuh Pada ngejauhin saya sama Angga Gak suka Iya dia ngumpetin Angga Mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Anggi Iya bener Mas Ibu Anggi bisa dicari sekitar sama dia ini Dia ngapain kamu kesini Biar aku yang mengerti Hati terhati Kamu bawa siapa ini? Bawa temen banyak Mbak 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 lo mana Mbak Mas matiin Mas Gak usah pake kamera Mas Bawa ah Mbak 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 Saya butuh bawa pak Jadi kamu tanya Ibuящah Emang 예뻐 Dia tu Istri nya tau Boong 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 Enggak mas Emang, Boong apa Ibu? Memang boong apa Jadi Udah bohong, itu fitnah mbak, fitnah Fitnah, eh lu lagi, lu lagi, udah deh liat, lu mendingan sekarang pergi, lu urusin kehidupan urusin, jangan ganggu anak gua Udah mas, pergi aja mendingan Udah kasih tau aja anaknya dimana, ibu udah selesai gitu aja, dia cuma mendingan ketemu sama anaknya kok Dia gak mantas untuk ketemu anak saya Ibu, kenapa ibu jangan sama saya sih ibu Saya akan bantu ibu Saya akan bantu ibu Bantu ibu Ibu, ibu Ibu, ibu kenapa sih? Sampai aku pergi tau gak? Angga ya Jago Aku tak angga yang buta bu Gak angga yang buta bu Bukan saya bu Dia berusaha protak, dia berusaha melawan, waktu akhirnya dia keluar dari kita, akhirnya kita bantu disitu Astagfirullahaladzim Ibu jangan nih ibu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ibu Ibu, ibu Astagfirullahaladzim Ibu jangan nih, ibu kasihan ibu Ibu jangan nih ibu, jangan nih ibu kasihan ibu Ibu, ayo ke masak Ibu, ayo uah up 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 Ya, ujah 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 속i Eih Passagfirullahaladzim Tak lu Pasang Ibu, ojah ujah ujah ibu yuk gas Eih Ya, ini sudah tau buat ibu-ibu anaknya ada disini enggak? anak kamu enggak ada disini siap terus dimana anaknya? anaknya sudah mendapatkan kebahagiaannya sendiri dimana anaknya ibu? kalian mau tau? iya tolong kasih tau dong dong tolong kasih tau dimana? anak saya sekarang lebih sering datang ke perempuan lain alamatnya di pasar ibu dia sudah mendapatkan kebahagiaannya disana dia tidak pantas untuk menjadi istri ibu ini kan masih istilah sangat ya? ibu ini kan masih istri saya kenapa dibiarkan ini? dia tidak layak untuk dibiarkan udah sekarang saya tidak butuh dengan semuanya iya pasarebunya dimana ibu? pasarebunya dimana ibu? pasarebunya dimana ibu? pasarebunya? di mana pasarebunya? silahkan kamu datang ke play oper pasarebunya disitu ada rumah silahkan kamu datang sudah pergi pergi kamu dari sini siapa ini? siapa yang pasarebunya? siapa yang pasarebunya? siapa yang pasarebunya? kita tidak tahu disitu nah pas kita cek ke daerah pasarebunya nah pas kita cek ke daerah pasarebunya kita tanya sama beberapa orang warga disitu salah satu warga disitu ibu-ibu bilang kalau foto ini saya sering lihat mas berapa minggu yang lalu dia pernah main disini om penang main? tapi mirip gini mukanya memang orang ini orang ya bener ya ini dia disini omah ini maaf ibu dia sama anaknya enggak? ini bukan anaknya ini bukan anaknya ibu ya benar-benar dia bawa anak kecil ya ibu berarti bener sama anak kecil juga diajak ke sana ini ke rumah siapa ibu ya ibu Yuli siapa ibu Yuli ini gue tanya klien sekitar saya kenal ibu Yuli coba aja mas tanya kesana ibu Yuli tau semuanya sama mas Angga ini hubungannya apa saya berarti juga ya ini masuk buka aja gak apa-apa katanya rumahnya sejujung kita datengin rumah itu baru aja mau kita ketok pintunya ini sih mbak maaf kenal sama ibu Yuli ya gak? dasar coi kami pulang kesini kan mbak selama 9 bulan kami saya gak pernah pulang ternyata tiri disini liat curiga dan yakin banget bahwa Yuli inilah yang selingkuh sama suaminya liat beranggapan bahwa suaminya nginep di rumahnya tinggal di rumahnya sama anaknya tekan dia seringkuh sama suaminya ada apa ini? dia selingkuh sama suaminya bapak apa sahabat dulu ada apa? sama dulu mohon maaf bapak ini siapa? saya suaminya Yuli ada apa emangnya? dia selingkuh sama suaminya selama 9 bulan suaminya saya gak pulang larinya kesini bohong dia sering kesini gak ada mas jangan asal ngomong kayak begitu ya kalian datang-datang ke rumah saya tiba-tiba duduk istri saya selingkuh kayak begini saya gak suka saya gak mau tau pokoknya ini suaminya dia selingkuh sama dia ya sabar dulu mas sabar dulu mas mas sabar dulu Yuli jelaskan ada apa ini? itu mas Angga kan penangkat ini dia konsultasi tentang pernikahannya dia cuma saya terus saya membantu mas Angga untuk memilirkan masalah dengan mas Angga-nya jadi mas Angga pernah datang kesini betul mbak? iya betul dia cuma masalah konsultasi agak bohong bohong itu semua bohong saya gak percaya dia tuh selingkuh mbak sebentar mbak dia gak kesini mbak sebentar mbak sudah 9 bulan gak pulang dia kesini tau gak mas jangan semarang nuduh ya ingat kamu jangan semarang nuduh mbak ini sebenernya ada apa ini? coba jelasin mas Angga katanya datang kesini sama anaknya betul iya betul iya dan mas juga tau mas tau gak sebagai suaminya kalau yang namanya Angga pernah datang kesini saya tau tau? iya iya nah berarti mas Angga datang kesini terus ngapain? dia cuma curhat tentang pernikahannya aja mas dia cuma cerita masalah pernikahannya bohong itu mas pora-pora dia mas ini kan ada suaminya mbak sudah jelaskan sudah jelaskan oke sekarang udah semua jelas oke sekarang udah semua jelas ya minta tolong iya sebentar mbak mbak tau gak kalau mas Angga ini iya sebentar mbak tau gak kalau mas Angga ini gak pernah pulang ke rumah? tau? saya tau tentang semuanya nah terus kan dia tinggal di mana kalau dia gak pernah pulang ke rumah? oh gila aja mbak mbak Yuli kamu datang aja ke Damar Damar itu temannya mas jadi dia selama ini tinggalnya di Damar mbak tempatnya Damar iya kalau dia lalu wajib rumahnya Damar mbak tau dah mas oh iya tau tau alamatnya yaudah kalau gitu makasih mbak ya makasih mas ya nanti aku anterin ya temannya Damar dan aku juga kasih tau tadi Veli ternyata harus diadakan pergi karena ada sesuatu hal yang penting di situ waktu kita mau turun nanya sesuatu orang-orang di masyarakat di situ ngeliatin kita semuanya kayak gak suka ngeliatakan kita tempat juga nih daerah kayak mereka kayak gak suka gitu deh kayak kita gitu itu ada yang orang di kiri ya di kiri liat deh takutnya ini kenapa-kenapa akhirnya kita atur strategi ya gue untuk turun tak mau menggunakan kamera gue cuma baklip on di situ dan gue bilang kalau gue minta bantuan gue akan teriak dan tolong dateng ya gue tunggu di sini ya iya mas ya coba tolong ini ya kameramen tolong jagain ya bentar ya hati-hati mas iya aduh gimana ya mas ya saya takut kenapa-kenapa sama mas mandala sorry disini rawan banget ada yang ngintai lagi jadi ada ya 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 Terima kasih telah menonton